Setelah disemayamkan selama satu hari di rumah duka, jenazah pipit dimakamkan di TPU Bojongbloa, Kabupaten Bandung pada Sabtu siang. Isang tangis dari rekan dan saudara almarhum pecah saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Almarhum pipit, salah satu pemeran preman pensiun, dimakamkan di TPU Bolongloa, Kabupaten Bandung pada Sabtu pagi. Selain keluarga, ratusan rekan kerja almarhum Kang Pipit ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Keluarga dan juga rekan akting almarhum tidak kuasa menahin air mata saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Denny Firdaus, salah satu rekan kerja almarhum mengungkapkan, semasa hidupnya Pipit dikenal sebagai sosok yang baik. Sebelum meninggal, almarhum sendiri sempat mengeluh adanya rasa sakit di bagian lambung saat melakukan syuting. Sebelumnya, almarhum Pipit sendiri sempat koma di rumah sakit Muhammad Diyah di Kota Bandung pada Jumat lalu. Almarhum Pipit sendiri menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat sore karena serangan jantung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews, Melaporkan.